Halo selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Linda Firdaus dalam Rumah Demokrasi edisi 16 Februari 2015. Musim hujan selalu menjadi momok bagi warga DKI Jakarta. Akibat guyuran hujan dengan intensitas tinggi yang melanda ipu kota menyebabkan sebagian besar wilayah mengalami banjir dan tidak mampu menjalankan aktivitas. Akibatnya terjadi kemacetan di mana-mana pada pekan lalu sehingga tidak ada yang bisa melaksanakan aktivitas dan hal ini tentunya menyebabkan banyak sekali kerugian. Oleh karena itu pemirsa kita akan bahas lebih lanjut mengenai topik ini bersama narasumber kita yakni Pak Aras dan Pak Rozak. Halo Pak, apa kabar? Baik. Gimana nih, kemarin mengalami banjir gak nih Pak? Ya, kalau saya sih gak mengalami banjir. Cuman kan masyarakat secara umum di Jakarta ini mengalami hal yang sama, banjiran. Kalau Pak Rozak sendiri seperti apa? Mengalami banjir juga atau gimana? Kebetulan kan tinggalnya di dekatan Binus, jadi kita masih bisa ini kan. Dan Binus daerah sini gak banjir gitu ya. Jadi alhamdulillah belum. Tapi kalau kita keluar banjirnya luar biasa. Iya betul, betul sekali. Kalau menurut Bapak sendiri gitu, kita mulai dari Pak Aras deh. Sebenarnya kira-kira kenapa ya kemarin itu bisa banjir dan lebih parah sepertinya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Oke, baik Linda. Sebenarnya kalau membahas masalah banjir sebenarnya bukan bidang saya sebenarnya ya, bukan bidang keahlian saya. Tapi saya ingin berbicara dalam kebijakan politik barangkali. Karena terkait banjir dalam suatu kota, bahkan suatu negara dilanda banjir itu kan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat sebenarnya. Kalau di Jakarta berarti kebijakannya adalah gubernur DKI Jakarta. Nah, kebijakan ini memang tidak lepas dari persoalan politik karena terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini gubernur dan stakeholders yang lain. Apa yang harus dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi banjir ini? Nah, kami mungkin akan lebih banyak berbicara masalah kebijakan, bagaimana mengatasi banjir. Tidak berbicara bagaimana teknik mengatasi banjir atau hal-hal apa yang harus dilakukan dalam mengantisipasi banjir. Dan ini yang tahu hanya mungkin tata kota atau lingkungan hidup ya. Kalau saya jawab kalau pertanyaannya Linda kenapa banjir, jawabannya sangat singkat, sangat sederhana Linda. Jawabannya adalah drainase mungkin yang kurang ditata sehingga terjadi ketika hujan, terjadi tumpukan-tumpukan air sehingga itu yang mengakibatkan banjir. Kita lihat contoh misalnya, daerah yang rendah misalnya di Jakarta Utara, kalau misalnya drenasenya tidak bagus, salurannya tidak lancar mengalir air itu sampai ke laut, itulah yang akan menjadi sumber banjir. Apalagi nyaris air itu setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat datang dari Bogor misalnya atau air kiriman atau banjir kiriman. Walaupun di Jakarta tidak hujan, tapi kalau misalnya curah hujan di Bogor itu tinggi, Jakarta kena. Kenapa? Karena air itu semuanya lari ke Jakarta. Apa kata orang Bogor? Istilahnya orang Puncak misalnya. Di Puncak itu ngomong, orang Jakarta setiap Sabtu minggu itu katanya bikinnya di Puncak, datang bawa kotoran. Kalau gitu katanya kita balikin lagi kotoran itu. Jadi ini yang menjadi bahan lelucon sekaligus kajian oleh pemerintah DKI Jakarta bagaimana mengatasi banjir. Itu yang pertama Linda. Yang kedua, kebijakan yang paling mendasar bagi saya adalah bagaimana gubernur dan juga wakil gubernur serta anggota DPR-nya yang di fraksi, saya kurang tahu fraksi berapa ya kalau urusan lingkungan hidup itu ya. Nah, mereka harus punya strategi untuk mengatasi masalah ini. Karena jujur saja, Jakarta dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan, saya khawatir Jakarta banjir. Kenapa? Karena antisipatif pemerintah yang mungkin sangat minim dalam hal ini. Jadi sekarang pemerintah DKI Jakarta tidak usah berkutat dengan urusan bagaimana kehidupan politik termasuk masalah-masalah yang mungkin tidak penting. Tapi menurut saya yang penting adalah bagaimana mengatasi kenyamanan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dibuat nyaman. Banjir datang, otomatis masyarakat tidak nyaman kan? Ya, setuju kan? Jadi masyarakat kalau sudah tiba saatnya banjir, otomatis masyarakat hidup tidak nyaman. Kenapa? Misalnya begini. Hujan saja sehari, enggak usah sehari ya, sejam saja itu sudah langsung banjir. Saya masih, enggak usah kita bahas Jakarta Utara yang rendah atau Jakarta Timur. Di BINU saja, Jakarta Barat di sini mungkin sedikit tinggi, kita satu jam saja sudah tenggelam depan kampus. Pelataran kampus sudah tenggelam. Hal ini yang harus kita atasi dengan cara tadi. Drainase di setiap sudut perkotaan, di setiap sentral keramaian di kota Jakarta. Drainase di Tata, jangan sampai ada genangan air di situ. Karena sudah terjadi genangan air yang banyak, ini akan menjadi sumber kebanjiran itu. Saya kira itu. Lalu kalau menurut Pak Rojak sendiri seperti apa sih? Apakah memang ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah DKI Jakarta ataukah memang pemerintah pusat sendiri juga harus turun tangan, Pak? Baik, kalau kita bicara banjir, itu ada beberapa elemen yang terkait. Yang pertama adalah government pemerintah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, dia bicara tentang yang mewakili masyarakat adalah legislatif. Dan masing-masing punya fungsi. Fungsi dari legislatif yang saya katakan perwakilan yang ada di DPRD sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Sebenarnya tanggung jawab itu kembali kepada government, pemerintah dalam hal ini. Nah, kita menyoroti mungkin lebih fokus pada ibu kota. Persoalan banjir ini bukan baru kali ini sebenarnya. Kalau kita bicara banjir, itu sudah dari dulu. Dan itu menjadi konsumsi politik ketika kalau ada pemilihan-pemilihan gubernur misalnya. Itu menjadi isu sangat empuk. Dijadikan sebuah jansi pada masyarakat bahwa dia bisa minimal memperbaiki banjir di ibu kota. Nah, kita melihat sebenarnya ini kan pekerjaan rumah daripada yang sekarang kita lihat bahwa Pak Jokowi sebagai presiden, sebelumnya kan beliau sebagai gubernur. Nah, ada harapan sebenarnya ketika beliau jadi gubernur dan kita melihat seperti yang dikatakan Pak Aras tadi, drainase itu, saluran air itu kan kalau dulu itu tidak dilakukan oleh government. Kita harus mengakui. Kalau saya kemarin sempat jalan-jalan itu di beberapa sungai-sungai yang sangat memang miris kita di tengah-tengah ibu kota tapi seperti kita berada di satu daerah kampung yang di daerah-daerah yang tidak terurus gitu kan. Nah, ketika beliau jadi gubernur, ini diperbaiki. Di mana kemudian saluran-saluran. Tapi memperbaiki itu kan tidak kemudian simsalabim. Dia ada proses. Karena di situ ada masyarakat. Ada masyarakat yang ketika dia melakukan pengusuran dia melakukan merelokasi misalnya. Ada yang menolak. Dan terakhir itu kan di Jakarta mana itu yang pada akhirnya yang direlokasi dan rumah mereka itu roboh. Kemudian semua hancur, minta sekarang pada pemerintah untuk pindah. Nah, ini sebenarnya yang saya katakan tadi. Government itu sebagai pelaksana yang akan bisa menciptakan sebuah lingkungan yang baik. Dan DPR yang mewakili masyarakat juga harus menagih, memfasilitasi. Dan masyarakat juga harus ada kesadaran. Yang saya maksud adalah ada sebuah budaya cinta lingkungan, bersih-bersih, tidak boleh sembarang membuang sampah. Nah, ini saya kira yang paling penting. Jadi ada tiga kelompok elemen yang sangat penting di sini adalah bicara tentang kesadaran masyarakat, kemudian komitmen daripada DPRD, dalam hal ini eksekusinya adalah pada pemerintahan. Saya kira seperti itu. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai kira-kira perbaikan dan kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, namun tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi, dan pemirsa di segmen kedua ini kita kedatangan tamu, yakni Bapak Surya Putra dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Halo Pak, apa kabar? Oke, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih, mengenai kira-kira apa sih yang menyebabkan banjir, dan tadi sempat disinggung mungkin di segmen sebelumnya, mengenai bahwa penyebab banjir ini adalah karena adanya drainase yang kurang baik di Jakarta. Nah, menurut Bapak sendiri seperti apa? Apakah memang demikian atau memang ada penyebab lain, Pak? Iya, jadi seperti kita ketemu bersama, bahwa banjir di Jakarta ini punya sejarah yang panjang sekali ya. Literatur sejarah juga sudah banyak menyampaikan bahwa sejak tahun 1600 mungkin, 1641, itu memang sudah banjir gitu ya. Bahkan di beberapa titik di Jakarta ini, ketinggiannya juga sudah lebih dari 1 meter sejak zaman 1800-an. Nah, dengan hal tersebut gitu ya, ditambah dengan kompleksitas di Jakarta yang juga memperburuk situasi, seperti misalnya lensa obsiden, kita penurunan buka tanah di Jakarta itu 2 sampai 18 cm per tahun. Kemudian di sisi yang lain, air lautnya naik terus, setiap tahun 2,5 cm gitu ya. Ditambah dengan sedimentasi dan lain-lain sebagainya, mengakibatkan bahwa Jakarta ini kerentanan terhadap banjir semakin tinggi. Nah, yang existing sekarang saat ini gitu ya, saluran dari nasi kita gitu, sebetulnya sudah cukup memadai untuk menghadapi curah hujan yang standar gitu ya. Tapi beberapa kali kemarin menghadapi hujan yang sangat-sangat tinggi sekali. Yang mungkin kalau ini jatuh juga di kota-kota lain juga belum tentu sanggup juga gitu ya. Karena sampai 310 mm satu hari dan itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Dengan begitu, daya tampung kemampuan renasi untuk menyalurkan air itu ke laut gitu ya, sangat terwatas dan mengakibatkan banjir dari sejumlah lokasi. Jadi adanya perubahan kondisi fisik dari DKI Jakarta, namun belum adanya perkembangan dari renasi itu sendiri? Ya, kalau renasi sih tentu saja terus dikembangkan, dalam artian dirawat untuk didalamkan. Tapi memang mungkin untuk di beberapa titik, karena kendalaan lahan gitu ya, tidak bisa dilebarkan gitu ya. Dan ini menjadi satu permasalahan yang harus kita atasi bersama, dari warga juga ketika memang dari tata kota sudah harus melebarkan itu juga, apa namanya, sudah seharusnya kemudian warga menyerahkan. Itu kemudian kita bebaskan. Tapi ini kan menjadi satu permasalahan yang juga nggak mudah. Oke, tadi Pak Aras dan Pak Rozak sempat sama-sama setuju bahwa pemerintah perlu melakukan perbaikan dan adanya mungkin perubahan kebijakan terkait dengan masalah banjir. Nah, kalau menurut Pak Aras sendiri, kira-kira apa yang perlu dirubah? Oke, kalau terkait kebijakan, jadi Pak Bambang, kita kalau berbicara teknik, itu barangkali bukan bidang kita, tapi mungkin di sini kita lebih banyak berbicara tentang kebijakan pemerintah setempat, bagaimana mengatasi banjir setiap tahun ini, atau mengatasi bahaya musibah yang datang di Jakarta, itu artinya memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, gubernur. Nah, kalau dalam hal kebijakan, kalau menurut saya sebenarnya lebih kepada tata kota sebenarnya. Ada dinas tata kota ya Pak ya? Ada betul. Nah, dinas tata kota bagaimana punya kepedulian terhadap lingkungan di mana di seluruh wilayah Jakarta ini, karena memang kita tahu, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa dari tahun 1600 sudah sejarah banjir sudah di Jakarta. Nah, tapi sebenarnya sejarah itu akan bisa diatasi, banjir itu bisa diatasi kalau misalnya kebijakan pemerintah memang sangat signifikan dalam artian bahwa drenasi yang tadinya misalnya tidak bagus menjadi bagus, artinya saluran itu lancar. Karena itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran masyarakat menjaga kebersihan. Karena biasanya pemerintah sudah peduli, pemerintah sudah sangat peduli, tapi masyarakat sendirian tidak peduli dengan kebersihan. Misalnya, mungkin ini sangat kecil masalahnya, tapi akan menjadi besar kalau ini tidak diatasi. Buang sampah sembarangan tempat misalnya. Sampah itu akan bertumpuk di situ, dan itu akan menghalangi drenasi tadi, yang tadinya mungkin sudah diperhatikan salurannya bagus, tapi karena kesadaran pemerintah tidak menjaga itu, membuang sampah sembarangan, akhirnya itu akan menjadi tumpukan-tumpukan. Tumpukan itulah yang akan menghalangi jalannya arus air sampai ke laut. Inilah yang menjadi sorotan saya, secara pribadi bagaimana kebijakan pemerintah itu untuk bisa menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan, kemudian drenasi yang tadinya mungkin sempit, tidak luas, diperluas lagi, sehingga bisa melancarkan air yang mengalir itu. Karena jujurnya setiap tahun Indonesia itu sudah langganan banjir. Tapi bagaimana caranya meminimalisir itu, sehingga tidak lagi kita merasakan banjir. Karena masyarakat tidak hanya merasakan tidak nyaman pada soal ekonomi, tapi juga tahunan merasakan hal yang tidak nyaman adalah banjir ini. Apalagi dengan masyarakat yang misalnya ekonomi dibawa rata-rata, kemudian rumahnya misalnya sudah tidak bagus, terus itu kena banjir lagi, itu bisa kita rasakan. Saya sendiri bisa empati bagaimana rasanya yang hidup di emperan kali, seperti di bantaran-bantaran kali itu, kayak di mana yang di Jakarta Timur itu? Di kampung pulau. Anak ini kan tentang pemerintah. Oleh karena itu, bagaimana pemerintah memberikan kebijakan yang government based on society. Pemerintahan berbasis kerayatan apapun, kebijakan itu selalu akan kembali kepada kepentingan raya. Saya kira itu, Linda. Oke, kalau dari Pak Aras, kita bicara mengenai kebijakan, dari sisi kebijakan pemerintah. Nah, kalau menurut Pak Rozak sendiri, apakah sejauh ini kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi terkait kebersihan lingkungan, dan khususnya mengenai masalah banjir, atau kan memang masyarakat kita masih cuek? Begitu, Pak? Baik. Cukup menarik ketika Pak Jokowi dilantik sebagai gubernur. Dan ada sesuatu yang barangkali menjadi masukan buat pimpinan daerah, khusus DKI Pak Ahok. Dalam konteks politik, kemudian si politik yang dia bangun cukup bagus. Belusuhan dia, pendekatan dia terhadap masyarakat untuk memberi kesadaran. Karena memang pendekatan dengan cara mengumpulkan masyarakat, memberikan penerangan, atau mungkin melalui ikhlas, itu sepertinya tidak begitu ini. Sudah harus berubah paradigma-nya. Belusuhan itu dengan gaya ala Jokowi, saya melihat banyak sekali persoalan yang dulu tidak bisa diselesaikan, itu kemudian dengan gaya beliau, itu kemudian bisa cair. Misalnya apa saja, Pak? Misalnya masyarakat yang tidak mau pindah, misalnya. Mungkin Pak Bambang yang bisa menceritakan beberapa tempat-tempat yang susah sekali masyarakat untuk bisa pindah, tapi dengan pendekatan beliau lakukan itu cukup baik. Tapi ada yang penting, Pak Bapak, menurut saya bahwa barangkali ke depan. Ada sesuatu yang memang harus diperhatikan, ini bicara tentang polisnya, kebijakan. Saya melihat hampir di beberapa ruang, yang harusnya ruang-ruang terbuka, ruang-ruang hijau, itu dijadikan tempat-tempat yang saya melihat bukan pohon yang tumbuh, tapi gedung yang tumbuh. Dan gedung itu adalah pusat-pusat perbelanjaan yang itu diperuntukkan kepada orang-orang yang saya kira dengan adanya belajar dari tahun ke tahun dengan banjir tadi, ini tentu mungkin ada kiat dari pemerintah sebagai yang punya polisinya itu, apakah kemudian perizinan untuk pembangunan gedung, mal-mal, dan seterusnya, terutama di daerah-daerah yang banjir itu. Satu contoh saya pernah lewat, mungkin saya tidak tahu kenapa kemudian di dekat mana ini, sebelah sana, anggrek itu, yang ukrida, yang itu kan pusat tampungan air, itu kemudian ada gedung yang cukup tinggi sekali. Dan ini tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah bagaimana agar supaya dari sisi kebijakannya harus tetap diperketat dan sehingga ini juga bisa barangkali mengurangi, mengurangi daripada sulitnya air yang tadi yang harusnya mengalir dengan baik, sebaik apapun drainasi yang dibangun. Kalau kemudian istilahnya tadi itu, orang tata kota, tempat-tempat yang memang menjadi muaranya itu kemudian itu yang tersumbat, saya kira juga susah juga. Sehingga di sini memang harus. Yang dari awal tadi diskusi saya sampaikan bahwa komponen yang cukup terkait adalah masyarakat, ada sebuah budaya kesadaran masyarakat juga kita harapkan, kemudian adalah DPR. DPR itu seharusnya tidak ketika pemilu mereka berkeluar-keluar, tapi saat sekarang ada banjir itu turun, untuk bagaimana membantu masyarakat. Yang saya melihat yang turun itu justru pemerintah yang mendapatkan cacimakian dan seterusnya. Harusnya politisi-politisi yang duduk sudah bersenang-senang itu, itu yang harus turun untuk bersama-sama bahu-membahu. Di sini kalau menurut saya tidak saling menyalahkan. Tapi bagaimana harus bahu-membahu untuk menyikapi, menyelesaikan persoalan banjir ini di Ibu Kota. Saya kira seperti itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Nah, sekarang Pak Bambang, tadi dari Pak Aras dan Pak Rozak sudah memberikan masukan bahwa pemerintah perlu melaksanakan adanya mungkin perubahan, perbaikan kebijakan terkait dengan gerainase tadi sempat dibahas, dan juga masalah kurang ruang hijau di DKI Jakarta ini. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apakah pemerintah sudah cukup corporatif terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mungkin untuk meminimalisir banjir? Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki satu rencana tata ruang wilayah, RTRW gitu ya, yang saat ini juga sedang kita sosialisasikan masyarakat luas. Sehingga untuk itu kita juga butuh masukan yang banyak sekali dari warga, seperti yang tadi disampaikan bahwa harus juga melibatkan masyarakat secara luas terkait hal ini. Karena mungkin, mungkin banyak di beberapa daerah atau di beberapa wilayah Jakarta itu, rencana tata ruangnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu kita butuh masukan dari warga ketika menemukan, nah harusnya disini jalur hijau nih gitu kan, memberikan masukan, karena ini juga penting bagi kita. Di sisi yang lain kami juga butuh keterlibatan masyarakat secara luas gitu, untuk bersama-sama menanggulangi banjir ini. Contohnya misalnya ada kantor-kantor yang berada di Sudir, Rumah Tahmin kan selamat ini, atau di Kuningan gitu kan, ketika hujan lokal terjadi, tergenang otomatis di daerahnya. Yang ketika kemudian kami turunkan tim Satgas Banjir, ternyata disitu cuma tersumbat oleh sampah, kemudian oleh sedimentasi dan lain sebagainya. Untuk itu kita berharap para pengelola gedung-gedung tersebut juga melakukan upaya perawatan pada daerah-daerah yang lingkupnya mereka sendiri. Oh, segmen saya cuma sampai sini. Kemudian mereka membantu bersama-sama untuk membersihkan merawat taluran tadi untuk kebutuhan mereka sendiri sebetulnya. Ketika kemudian itu yang jadi lancarkan, mereka juga mudah beraktifitas. Dan kami juga mulai melakukan upaya bersama-sama warga untuk membuat pemetaan, pemetaan partisipatif. Selama ini ada sering terjadi kesulitan komunikasi karena model-model perencanaan itu hanya berupa tabular, usulan-usulan surat dan lain sebagainya. Untuk itu kami sekarang sudah merintis melakukan pemetaan partisipatif bersama warga untuk memetakan permasalahan realnya. Jadi contohnya sekarang kami sedang membuat peta RT untuk daerah penyebab banjir. Misalnya gini, disini sering sekali terjadi genangan. Padahal sebetulnya permasalahannya adalah kurang lancarnya saluran yang cuma 50 meter itu. Nah kayak gini kan cuma diusulkan melalui tabular RT7, RW5, Kelurahan, Sukapura misalnya mengusulkan pengurukan saluran gitu ya. Dan ini kan ribuan masukan gitu ya. Kemudian ketika terus kemudian pol anggaran kita kadang-kadang suka di pelafon. Ada pelafon anggaran tertentu gitu. Sehingga hal ini kadang-kadang sering terlewatkan dalam proses anggaran. Nah untuk itu ketika kita memiliki data-data yang real terkait dengan apa namanya titik banjirnya itu langsung kita bisa selesaikan bahwa kalau seandainya ini bisa langsung diselesaikan dalam anggaran ini maka ini akan mempercepat keringnya ketika hujan lokal terjadi. Nah terkait-kait hal itu kebijakan Provinsi Dekajara Tersanin tengah melibatkan banyak pihak. Tadi sudah disampaikan tentang partisipatif, tentang bagaimana pihak swasta. Juga TNI Polri, kalau sekarang melihat ke Ciliwung, udah jauh. Nggak kayak dulu. Betul. Sekarang Ciliwung sudah bersih gitu ya. Sampai segmen Kalibata kira-kira mulai dari menjaga karsa. Itu sudah bersih dari sampah. Nah cuman kalau sampah dirimannya masih ada. Tapi sampah-sampah yang menyangkut, yang mengotori lingkungan kita sudah bersih. Dan itu dibagi oleh TNI. Oh ini Kopassus, ini Armabar, ini TNI AU, dan seterusnya. Artinya semakin banyak yang kita libatkan untuk bersama-sama membersihkan lingkungan kita, maka insya Allah sih lebih terjaga gitu ke depan. Dan itu masih banyak sekali lagi, banyak sekali pihak-pihak yang akan kita libatkan dalam upaya ini. Nah di sisi yang lain, kami juga merupaya untuk meningkatkan kinerja. Jadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa kinerja kelurahan diantaranya ditentukan seberapa mampu dia mengurangi banjir pada daerah tersebut. Ketika satu daerah itu banjirnya tetap, maka kinerjanya buruk gitu kan, seperti itu. Ketika banjirnya berkurang, maka kinerjanya baik dan wajib diberikan reward gitu ya. Kalau dia malah nambah banjirnya, maka harus dipunishment. Itu bagian dari kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta. Nah satu lagi yang ini agak sulit gitu ya, adalah menyelaraskan kebijakan kami di Jakarta dengan kebijakan-kebijakan di daerah penyangga. Seperti di Bogor, Depok gitu kan, Puncak, Sukabumi dan lain sebagainya. Yang mana hujan di sana itu merupakan daerah tangkapan dari sungai-sungai yang akan mengalir di Jakarta. Jadi kalau di sananya pembangunannya luar biasa, maka runoff airnya akan semakin tinggi. Ketika runoff air semakin tinggi, maka akan semakin banyak air yang turun ke Jakarta. Itu yang disebut istilah banjir kiriman kalau orang awam seperti itu. Maka ketika hujannya itu nggak menyerap di daerah-daerah tadi, maka akan semakin banyak hujan yang, apa, air yang akan datang ke Jakarta. Dan itu tentu saja akan berakibat yang kurang baik bagi daerah Jakarta. Dan untuk itu kami berharap, kebetulan karena Pak Jokowi pernah di Jakarta, akan mendorong ini dalam pembahasan tingkat nasional, supaya di daerah-daerah penyangga Jakarta itu diberikan satu insentif khusus. Supaya ketika mereka mau mengkonversi, tetap menjadi ruang terbuka hijau untuk penyerapan, maka ada insentifnya. Yang sampai enak banget Jakarta gitu kan, kita di sini yang aturannya kalau mereka dapat pajak pembangunan untuk membangun daerah mereka, akan terkurangi. Nah, dengan adanya insentif khusus ini, maka sebetulnya equal gitu ya. Walaupun mereka nggak bangun, tapi mereka akan mendapatkan manfaat yang sama dengan ketika mereka membangun. Nah, ini yang perlu kita bicarakan duduk bersama dengan daerah-daerah lain. Kalau yang ngomong-ngomong, kita bicara soal menyelaraskan kebijakan antara daerah Jakarta tadi dan daerah-daerah penyangga. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Rojak sendiri, upaya apa sih yang perlu dilakukan pemerintah supaya kebijakan ini bisa berjalan selaras gitu loh. Dan banjir mungkin bisa berkurang jauh di tahun-tahun berikutnya. Ya, kalau komunikasi politik yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya juga sudah dilakukan pada saat Pak SPY, ya kalau nggak salah Pak Bambang ya, mempertemukan antara beberapa daerah yang menjadi penyangga, ya kalau nggak salah Jawa Barat, ya kan. Tapi memang tidak mudah, karena itu sudah masuk wilayah politik, ya kan. Karena memang saya melihat ada satu kendala besar dalam hal ini bahwa kepentingan rakyat itu belum di depan. Baru kepentingan politik yang di depan. Harusnya kepentingan rakyat yang didahulukan. Ego politik itu yang dikelakangkan. Satu hal yang saya bisa garis bawahi, Mbak Lin. Saat sekarang misalnya, gubernur itu bagaimana beliau berupaya berusaha untuk mengatasi banjir. Tetapi saya melihat bahwa teman-teman, ya kan, bapak-bapak yang dulu di DPRD tidak berpikiran dengan pemerintah, itu yang saya katakan tadi. Kenapa yang di kepala mereka ini justru banjir ini jadi konsumsi politik. Saya melihat dan beberapa tayangan di beberapa media itu, sekarang Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok itu harus menghadapi DPRD. Karena kan banyak hal, ya kan. Jadi persoalan banjir ini tidak semata-matanya persoalan alam atau lingkungan, tapi juga ada di dalamnya politik, ya kan. Oleh karena itu kalau kita bicara keselarasan ini, itu harus satu kata menurut saya adalah bagaimana mengedepankan kepentingan rakyat. Harus kemudian ego, ya kan, ego masing-masing politisi-politisi itu harus dia buang jauh-jauh dan rakyat yang harus kita, bagaimana caranya. Nah kalau itu yang kemudian menjadi salah satu prasarat, maka mau tidak mau, yang seperti dikatakan Pak Bambang tadi, di daerah-daerah, karena yang kepala daerah yang saya lihat ini juga kan berasal dari politik, ya kan, politisi-politisi. Gubernur Jawa Barat adalah dari PKS misalnya, ya kan, wali kota, kemudian apa namanya, bupati-bupati. Nah kalau pendekatan juga politik, dan politik itu adalah politik kesejahteraan, maka saya kira dan saya percaya, berapapun biayanya, anggaranya, ini pasti, ya kan. Karena jangan lupa bahwa ketika kemudian pemerintah, karena apa yang dikatakan Pak Bambang tadi itu, itu tidak hanya kemudian, dia harus menggunakan anggaran. Nah anggaran, polisinya ada di DPRD. Nah kalau DPRD juga tidak punya berpikiran yang tadi, maka susah. Oleh karena itu, menurut saya memang harus, mau tidak mau, untuk menyikapi masalah banjir ini, ada sebuah jiwa besar, kesadaran politik dari semua yang ada di dalam untuk berpikir, bagi masyarakat, dan tentu adalah bagi bangsa. Karena saya lihat dampaknya cukup luar biasa. Investor bisa takut masuk ke Indonesia gara-gara ibu kota terhadap banjir. Dan berapa kerugian secara ekonomi. Oleh karena itu, saya kira, ya kan, ini tidak hanya bicara tentang persoalan government, pemerintah, bicara tentang lingkungan, bicara banjir. Tapi di dalamnya ada. Bicara politik, bicara ekonomi, dan ini bicara tentang persoalan bangsa. Saya kira seperti itu. Oke, lalu menurut Pak Ara sendiri, terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Rozak, kerugian apa saja sih yang sejauh ini sudah dialami DKI Jakarta terkait masalah banjir, dan permasalahan lainnya? Oke, sebelum saya menanggapi pandangannya Pak Rozak, saya ada dua hal yang saya garis bawahi dari penjelasan Pak Bambang tadi ya. Pertama memang untuk mengantisipasi banjir di Jakarta ini, ada dua hal yang saya tangkap tadi Pak ya. Pertama adalah kebijakan dua pemerintah daerah ya, jadi DKI dan Jawa Barat, karena penyangganya kan Depok, Bogor, gitu. Nah, memang benar Pak, benar kata Pak Bambang, ini sangat berat karena harus melibatkan pemerintah daerah, di mana penyangga ini adalah bagian dari pemerintah Jawa Barat. Karena itu gubernur DKI, mau nggak mau harus bekerjasama dengan gubernur Jawa Barat. Untuk apa? Untuk mengantisipasi ini, karena di sisi lain memang tadi sudah jelas ke Pak Bambang, wah enak aja loh saya, udah capek-capek di sini, terus yang dapat pajaknya di sana, gitu kan. Inilah yang bersinergi, gitu. Saling pemerintah daerah, dimanapun mereka berada, kalau menurut saya sih, supaya nggak banyak neko-nekonya, orientasilah untuk kepentingan rakyat. Banjir ini jangan melihat kepentingan politik, tapi lihatlah ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, dalam maklumat pemerintah. Kalau misalnya Jawa Barat ego, ini bukan daerah saya, walaupun banjir di Jakarta bukan dari Jawa Barat. Tidak boleh seperti itu. Karena banyak orang Jawa Barat tinggal di Jakarta. Juga sebaliknya kan itu ya Pak ya. Karena itu gimana bersinergi saling bahu-membahu untuk mengantisipasi ini, itu pertama. Yang kedua adalah, saya ingin sekaligus pandangan, apa namanya, masukan, berdasarkan pandangannya Pak Bambang tadi, memang banyak hal yang dilakukan, masalah drenasi pemerintah udah lakukan itu, misalnya. Tapi masyarakat, tidak serta-merta memberikan kesadaran untuk menjaga itu. Karena itu mungkin Pak yang solusi dari saya, barangkali harus dilakukan banyak penyuluhan, bagaimana menjaga masyarakat, supaya ini sadar akan lingkungan, sadar akan kebersihan. Karena jujur saja sebenarnya, banyak presentasi dari penyebab banjir itu adalah tumpukan-tumpukan tadi Pak. Sampah-sampah yang berserahkan di mana-mana, dan itu akan menghalangi proses mengalirnya air. Jadi penyuluhan bisa datang face-to-face, tetap muka pemerintah ke masyarakat, dibagi mungkin per wali kota, per kecamatan, per kelurahan. Itu yang pertama, yang kedua, sosialnya bisa lewat media. Kan di Jakarta ini kan ada TV, TV lokal ya, bisa dipakai, termasuk mungkin TV Venus gitu. Bisa dijadikan sebagai sosialisasi melalui media TV untuk menyampaikan bahwa kita harus sadar akan kebersihan lingkungan. Masalah parutak sebenarnya, kalau pandangan parutak terkait di dalamnya ada intrik politik, memang setiap kebijakan itu pasti ada muatan politik ya Pak ya? Pasti ada muatan politik. Tapi kita harus paham bahwa politik itu sebenarnya usaha untuk mencapai hidup yang lebih baik. Selama ini saya melihat politik banyak yang mendefinisikan itu salah. Apa namanya, salah definisi. Kenapa? Karena rata-rata orang mendefinikan politik itu kepentingan, jabatan, kekuatan, kewenangan itu. Sebenarnya bukan itu. Saya sudah beberapa kali bahas di sini, lagi-lagi saya ingin mendefinisi kembali, apa namanya, memberikan suatu definisi yang mungkin inilah yang paling benar, yang dikembangkan oleh Aristoteles Pak. Bapak pasti tahu Aristoteles, Aristoteles satu-satu, salah satu, di antara ratusan pendefinisi, pemberi definisi politik Pak. Yang saya aku hanya beliau, definisinya adalah suatu usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Itulah politik Pak. Artinya kalau politik berarti usaha yang lebih baik. ketika kerjasama antara Pemuda Jawa Barat dengan DKI untuk orientasinya adalah kepentingan masyarakat, itulah usaha yang lebih baik Pak. Itulah politik sesungguhnya. Luhur itu luhur. Itu yang luhur Pak. Oke, menurut saya kita harus berjalan dulu sejenak, kita bertemu di rumah demokrasi. selamat menikmati. Anda masih bersama kami di rumah demokrasi, dan sekarang kita sudah tiba di segmen terakhir. Nah, menurut Pak Bambang sendiri, sebagai seorang yang melakukan tindakan operasional terhadap banjir, upaya sosialisasi apa saja sih yang sudah dilakukan dan mungkin perlu dilakukan untuk menghadapi banjir mendatang? Ya, kami senantiasa berupaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk dalam penanggulan bencana. Nah, karena saya lagi kami inginkan bahwa kalau kita melihat logo PPPD ini segitiga gitu ya, ini ada isinya ada pemerintah gitu kan, pihak swasta dan masyarakat. Artinya tiga pilar ini yang tidak bisa, yang harus bahu-membahu untuk penanggulan banjir. Nah, terkait hal itu, kami terus mendorong berbagai pihak, terutama pihak swasta, untuk bersama-sama pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya penanggulan banjir. Seperti mereka ada CSR yang selama ini kan tidak pernah kita, apa namanya, minta kemudian kita berharap pihak perusahaan mau gitu kan, untuk mendukung berbagai program dan juga membiayai kegiatan-kegiatan masyarakat untuk upaya penanggulan bencana. Begitu juga dengan masyarakat gitu ya. Saat ini kami mencoba untuk terus melaksanakan yang kami isilahkan rencana kontingensi komunitas. Jadi setiap kelurahan, setiap daerah itu mulai kita bangun rencana kontingensi ketika banjir mereka akan melakukan apa. Nah, itu bagian dari bagaimana masyarakat bisa secara aktif terlibat. Contohnya gini, kalau kita 17-an kan kita mau patungan. Patungan yuk kita mau 17-an buat beli hadiah, buat beli itu. Ini juga begitu juga dengan banjir. Kalau nanti besok banjir, kita mudah-mudahan tidak. Kalau banjir, maka apa yang akan kita lakukan? Oh, saya mau dah nyumbang satu dus indomie. Satu warga. Saya mau dah, saya nggak punya uang, saya cuma nyumbang dua liter beras. Kalau satu warga, kalau satu RT itu kan bisa 200 sekolah keluarga. Artinya berapa bantuan yang bisa kita kumpulkan. Oh, saya punya, saya jago masak. Saya mau deh masak gitu kan. Misalnya ibu-ibu PK akan mulai dilibatkan. Anak remaja, misalnya di sekolah atau di kampus ikut. Masih sopan cita alam. Saya mau ikut rescue gitu, atau penjelamata gitu. Oke, jadi. Yang belum ada, nah itu yang kita mintakan ke kami, ke pemerintah, ke TNI Polri untuk sama-sama. Yang pasti melebatkan masyarakat bangsa dulu ya? Melebatkan masyarakat secara luas, dengan berbagai upaya-upaya penanggulan bencana, mulai dari kesiap-siagaannya. Mulai tadi yang seperti bahwa bilang, mengenai kebersihannya gitu ya. Bagaimana tidak membuang sampah, bagaimana inginnya si klirur di Jakarta itu, karena sekarang kan kita hanya melihat, river is my background. Bukan di depan rumah gitu ya, bukan river view rumah kita ini. Karena di belakang rumah, jadi buang sampah gak kelihatan gitu kan. Cuma di depan rumah, malu kan gitu ya. Artinya, mulai ada di gerakan-gerakan yang seperti itu. Dan kami tidak akan bosan-bosan untuk mengkampanyekan ini. Lalu kalau menurut Pak Rolzak sendiri, masukan seperti apa sih yang mungkin bisa diberikan, supaya ke depannya, mungkin bisa lebih bekerja sama, lebih baik lagi dalam menghadapi banjir. Singkat saja Pak. Yang pertama saya kira, pemerintah memang lebih bekerja. Kalau ada 24 jam, ini 25 jam. Dan itu yang paling penting juga, implementasinya adalah pada regulasi. Perizinan terhadap, ya mungkin tempat-tempat yang diperuntukkan untuk ruang terbuka dan sebagainya, itu memang harus lebih ketat. Dan yang buat saya, mungkin melalui BINUS TV, hanya berpesan kepada anggota Dewan yang di DPRD, tidak hanya mementingkan politik, tidak hanya memikirkan bagaimana menjatuhkan pemerintahan, atau hanya memikirkan kepentingan mereka, tapi memikirkan rakyat lah. Dan saatnya lah mereka harus buktikan bagaimana keperpihakan mereka terhadap rakyat. Itu pesan saya melalui BINUS TV. Saya kira itu. Lalu, kalau Pak Ar sendiri nih, terakhir, singkat saja Pak, masukan Bapak mengenai banjir ini. Oke, kalau saya singkat saja sih, udah dikasih kode ya. Kolektif awareness sih, kesedaran bersama. Bersama-bersama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, simbol dari BPBD ini adalah segitiga. Kolektif bersama adalah pemerintah, masyarakat, juga swasta. Nah, kalau tiga-tiganya ini semua sadar akan kebersihan, saya pikir semuanya kan indah, apalagi Jakarta gitu kan. Dan semua daerah kalau dipakai konsep ini, pakai konsep segitiga ini, ini sebuah konsep barangkali Pak ya, sebuah model, ke depan akan lebih bagus. Bukan hanya Jakarta, tapi daerah lain juga ikut semua bersih lingkungan. Saya kira itu. Oke, Mbak Mirsa, kita sudah sampai di penghujung acara, dan kita bisa menyimpulkan bahwa banjir ini bukan salah siapa-siapa, tapi semua harus berpartisipasi untuk mengatasi hal ini, baik pemerintah maupun masyarakat secara langsung, supaya tidak apatis dan mau terlibat dalam penanggulangan banjir. Akhir kata saya Linda Firdaus dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Rumah Demokrasi dan jangan lupa untuk log on terus ke www.vinus.tv. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!